karena udah ada banyak langganan ya mas ya kayak rumah makan gitu-gitu jadi istirahatnya nggak bisa lama-lama paling pol itu setengah bulan lah kita udah ngisi lagi tapi emang di setengah bulan itu ketika istirahat ya baru kita bersihin kemudian sore-sore gini enaknya ngapain ya mas jagung jadi karun ngopi mas kopi nenteh neteh rio karian sedotannya cenderung bagian satu lor nanti sederhana oji sisori ayo ayo soriore ayo aturan asum okelah enggak apa-apa iya kabar mas ya Alhamdulillah sehat santai mas ya ngobrol tentang dunia peternakan ini lama nih mas nggak ngobrol tentang ternak bebek peking ini mas nanti takutnya temen-temen semuanya sangkanya udah selesai nih ternak bebek pedaging banyak yang ruki bangkrut terus nggak ngonten lagi gitu nggak nggak berbagi ilmu lagi nah ini mungkin eh para-para subscriber ataupun sedotan lainnya nih ingin tahu info lebih lanjutnya lagi gitu mas tentang perkembangan ternak bebek peking pedagingnya Mas Hedy oh iya 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 mas sampai saat ini perkembangannya gimana itu perkembangan kalau di kandang saya sendiri sekarang kosisinya itu agak sedikit saya kurangin Mas karena kemarin kan ada rehat kandang sebentar jadi istirahat dulu sebentar tapi sekarang udah mulai masuk lagi jadi berapa waktu lalu itu memang sempet istirahat sebentar nggak berhenti cuma dikurangi sedikit populasinya gitu aja ngobrol eh dibongkar kandangnya orang di istirahat oke lah Mas corongan tuh dirisi-irisi kandangnya disterilkan lah sambil bongkar itu ya apa kotorannya ya nah iya bongkar telek Mas ternak makan yang ngomongin telek aku nyambi dulu aja dibangin ke sana nih kamu enggak eh nah terus eh sampai biasanya kalau pernah bebek peking pedaging ini Hai jeda untuk istirahat kandang itu berapa hari berapa minggu apa berapa bulan Mas untuk ngisi lagi oh ngisi lagi eh untuk di kandang saya sendiri karena udah ada banyak langganan ya Mas ya kayak rumah makan gitu itu jadi istirahatnya nggak bisa lama-lama paling pol itu setengah bulan lah kita udah ngisi lagi tapi emang di setengah bulan itu ketika istirahat ya bener-bener kita bersihin kemudian nanti kita kasih eh kabur dolomit terus kita kasih merang terus kita wang giemin supaya nanti eh ketika dikasih masuk bebek lagi Insya Allah udah siap lah eh untuk perawatan paling dasar ya Mas ya sebelum kita ini masukin anakan bebek itu ya Nah dari perawatan tadi Mas Nah itu pakan sendiri apakah masih menggunakan pakan yang lama atau ada pakan tajikan khusus kalau pakan kita masih pakai pakan yang lama Mas cuma tetep eh terkadang juga kalau di waktu sibuk kita tetap pakai pakan jadi kalau ada waktu senggang kita nyampur pakan tergantung kondisi aja mas situasinya gimana kan tapi masih sama-sama masuk ya kan kalau diantara keduanya pasti punya kelebihan kurang masing-masing tuh Mas kalau pakan mixing yo sampai ngerti Dewi repot gole bahane datak ngaduk iku nukil lah kan terus nanti ketika jadi dia pakannya mesh jadi enggak crumble gitu kan tapi kalau kita beli pakan jadi jelas lebih gampang dari nari biro nanti di ujung pasti yang ketara jelas di keuntungannya akan beda dengan yang nyampur kalau dari segi waktu kita lebih diuntungkan nah termasuk nanti udah lama sih Mas teranggap banking pedaging awal awal di tahun piro mas dari 2017 dari 2017 sampai sekarang kalau ada beberapa komentar dari para viewer ya sebenarnya itu juga masukan ada beberapa yang baru mulai sudah banggo, sudah collab terus ah ternak bebek packing ini gak menguntungkan gitu mas ada beberapa itu seperti itu opsi-opsi mereka, cuman kalau tak pikir-pikir kalau menurut sampean sendiri mas apa tanggapan sampean ternak bebek pedaging tidak menguntungkan dan banyak peternak yang gulung tikar tapi kenapa sampean dari 2017 sampai sekarang ini 2023 tepatnya bulan 5 ini sampean masih berjalan kalau yang hal paling dasar yang paling pertama usaha pasti tidak risiko mas pasti ada kemungkinan untung dan juga regi ya tau waduh itu uruan ya kemungkinan kawanan bareng sederhana itu terus kalau saya sendiri pertama ketika menjalankan usaha itu yang saya pikir jangka panjangnya mas gimana ya tau jadi emang saya dari awal itu gak berpikir cuma saya ini di ternak aja saya mikir gimana cara nanti saya bisa melakukan penjualannya kemudian nanti saya bisa melakukan pengembangan di bidang yang lain seperti saya sebenarnya juga ada media juga tau saya bikin channel youtube juga jadi emang setiap tahun tuh saya mungkin gimana caranya bisa inovasi 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 terus jadi emang gak jenuh di titik itu akhirnya usaha itu mungkin katakanlah dari sini kita dapat di angka normal seperti biasa lah ya di keuntungannya di pedaginya tapi nanti kalau kita pengen nambah lagi kita bisa nambah lagi di usaha yang lain yang lain nah kalau yang tadi tiba-tiba bangkret itu mungkin baru nyoba di satu titik itu dan satu dua kali coba ternyata gagal sudah nyerah mungkin bisa jadi seperti itu atau mungkin sudah dua tiga kali berhasil kemudian di berikutnya terjadi kegagalan kegagalan dari mungkin dari pemanenannya atau mungkin pengelolaan pakan atau kematian dan sebagainya kalau itu menurut saya hal yang wajar tergantung gimana kita nyikapin cuman kalau memang bangkret kenapa masih ada sampai sekarang ini yang ternak bebek pedaging gitu loh sampai yang diherankan gitu loh berarti kan itu masih ada keuntungan gitu loh berarti kalau misal gak ada kalau misal ternak bebek pedaging pedaging ini rugi tentunya mungkin warung-warung tenda itu udah gak jualan lagi gitu kan ya kalau dari saya sendiri itu yang lebih saya utamain itu ketika saya mulai terjun di peternaan bebek pedaging itu saya mikirin gimana caranya nanti dari hulu ke hilir itu memang betul-betul kalau gak bisa saya kuasain semua ya minimal saya tahu lah oh ini alurnya gini jadi ketika nanti ada permasalahan atau apa nanti kita bisa mengatasin jadi lebih cepat intinya ketika kita udah mulai usaha itu berarti kita lebih jeli mempelajari mana nih yang bisa diolah untuk sesuatu yang menghasilkan gitu ya mas ya gak hanya cukup kita ternak tok gitu ya karena kadang-kadang kita dari ternak bisa kalah tapi nanti kita bisa diuntungan dari isi yang lain nah ini yang bikin kita kuat mas tapi kalau emang pure dari ternak aja ketika kita gak ada sumber lain ibaratnya ada yang isi tower lah mas kayak kerana gursiji tiba-tiba kerana yang mampet lah kan orang isi towernya tapi kalau kerana ada beberapa ketika satu macet ya insya Allah dari yang lain masih bisa ngalir tapi yang jelas masih dari satu jalur ternak itu oke itulah beberapa ulasan dari mas tadi sebenarnya ini pengen lanjut ngobrol terus mas karena mau menggali beberapa ilmu yang sampai pelajari dari 2017 itu dalam ternak bebek peking pedaging karena waktunya sedulah ternak ini kesorean nyori apa kesoreanin lah pokoknya sambil nyantai gitu jadi keterbatasan waktu mungkin kita nanti akan sambung lagi ya mas ya ke depan intinya dari ternak bebek pekingnya mas Yedi ini jangan bosan-bosannya kita ketika ternak itu untuk pengembangan dari sisi usaha-usaha lain tapi tidak lepas dari jalur ternak itu sendiri agar kita perekonomian kita ini terbantu gitu enggak mengandalkan hasil panen antok tapi mungkin kita ngambil jalur-jalur yang lain sekiranya itu ada kesempatan kita ambil gitu oke mas Yedi jangan-jangan bermanfaat ini untuk para surut ternak semuanya jangan bisa-bisa untuk menyampaikan pendapat di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang dan juga penyampaian menjadi unek-unek dari peternak surut ternak semuanya selagi kita ada solusi ya kita sampaikan saling lah saling berbagi bertukar ilmu dan pikiran pengalaman untuk kemajuan pertanak Indonesia terima kasih Mas Yedi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salam Terima kasih